Intro Dunia maya kembali menunjukkan sihirnya Fenomena terbaru Om Telolet Om tak ayal menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia Mulai dari anak-anak, orang dewasa, politisi Hingga Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya tentang fenomena ini Lebih menariknya lagi, fenomena ini masuk ranah internasional Hingga selebritas dunia pun mengicaukan frasa Om Telolet Om Bukan kali pertama fenomena serupa menjadi viral Sebut saja Gangnam Style Harlem Shake Ice Bucket Challenge Hingga Mannequin Challenge Walhasil, banyak orang di seluruh dunia ikut larut dalam aksi tersebut Untuk video Gangnam Style sendiri yang dibawakan penyanyi asal Korea Selatan, Sai Menjadi video yang paling banyak dilihat situs Youtube Hingga lebih dari 2 miliar orang Memang Telolet ini sudah menggerilia dalam beberapa pekan terakhir dari akun ke akun lain Dalam video-video itu selalu mengundang tawa dan ekspresi kegembiraan tersendiri Saat Anda berhasil meminta supir membunyikan klakson busnya Mungkin memang benar adanya Untuk bahagia itu sangat sederhana Ya pemirsa bahagia itu sederhana dengan Telolet pun orang bisa bahagia Tidak hanya di Indonesia, orang-orang dunia pun juga terhibur Lalu bagaimanakah pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan fenomena Om Telolet Om ini Untuk kemaslahatan dan juga bisa mendatangkan keuntungan finansial bagi negeri ini Kami akan memperbincangannya bersama Triawan Bunaf Kepala Badan Ekonomi Kreatif yang malam hari ini berada di Bandung Selamat malam Pak Triawan Selamat malam, selamat malam Maaf tidak bisa hadir Tidak apa-apa Pak Pak meskipun berbeda dengan Gangnam Style Apakah fenomena Om Telolet Om ini bisa kita kapitalisasi Menguntungkan bagi kita secara uang, secara finansial Sama seperti Gangnam Style di Korea Selatan Pak Triawan Ya jadi gini ya Menurut saya ini fenomena sosial dan kultural ini Kan ini spesifik sebetulnya di internet ujungnya ya Karena instant communication terus digital ini menyebabkan spreadnya tuh cepat sekali gitu Halo? Iya Pak silahkan Pak Triawan Jadi cepat sekali gitu Tapi biasanya ini karena ini istilahnya disebutnya FED FED atau apa namanya popularitas yang instant ini biasanya enggak lama Biasanya enggak lama Karena akan ada hal-hal lain yang menutupi ini gitu Nah memang kita enggak bisa misalnya lalu mengkonceptualize ini Fenomena ini menjadi satu budaya gitu kan ya Karena ini tergantung kreativitas sesaat dari tiap orang yang menanggapinya gitu Banyak sih dulu itu pernah di internet ada apa namanya Elf Yourself tuh 2006 ya Elf Yourself Sampai sekarang masih hidup Karena setiap Natal ada Elf Yourself itu dipakai untuk jualan lah ya Secara internet gitu Nah ini bagaimana seseorang atau siapapun pelaku di dunia internet ini bisa memanfaatkan ini untuk bisa berulang Karena ini kita tidak mau misalnya menjadi satu hit one hit wonder aja gitu Inginnya bisa berkelanjutan gitu Nah tapi ini kaitannya sama yang terjadi secara offline di jalanan gitu apakah itu bisa terus-terusan Karena mereka juga akan bosan nantinya gitu kan Mungkin ini bagaimana mentransformasikan fenomena ini menjadi fenomena yang bisa berkelanjutan tapi di internet Baik kalau kita berbicara mengenai istilah berarti ketika ada sesuatu yang cepat muncul Pasti hilangnya juga akan cepat Pak Triawan Tapi pertanyaannya adalah Pemerintah bisa memanfaatkannya Baik tapi pertanyaannya apalah bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan momentum yang begitu singkat ini Untuk industri pariwisata khususnya di Indonesia ini Pak Ya kalau kami ini privatnya memfasilitasi memberikan kemudahan ya Tapi kreativitas bukan dari kami kreativitas harus dari pelaku ya Pemerintah tidak boleh menghalangi tidak boleh membatasi Tentunya dibawa dalam aturan-aturan atau koridor-koridor yang secara hukum gitu ya Tapi kami senang bahwa ada sesuatu yang menjadi fenomena dunia Minimal Indonesia akan diingat dengan hal ini gitu Apakah sudah ada rencana untuk bekerjasama Pak dengan pihak-pihak terkait mungkin dengan Kementerian Pariwisata Ataupun dengan penggiat sosial media agar viral ini bisa bertahan lebih lama lagi dibandingkan viral-viral sebelumnya Pak Ya ini viral ini biarkan sekarang kita berkelanjutan dulu Karena ini baru, untuk dunia baru, untuk kita sudah cukup beberapa minggu gitu kan Malah saya sudah menangkap ini sejak 2 bulan yang lalu Sudah ada yang ngomong ke saya gitu Tentang Om Telolet Om ini Karena ini mulainya di Jepara Mulainya di Jepara Terus saya sudah di ini, tapi saya melihat ini sebagai Tidak terlalu mendunia Tapi ternyata mendunia gara-gara ada event DJI kemarin tuh yang besar itu kan Nah itu membawa fenomena ini mendunia gitu Tapi kita lihat aja bagaimana kreativitas orang Kita gak bisa pemerintah tiba-tiba menciptakan sesuatu memaksakan Karena kalau kreativitas datang dari pemerintah nanti jadinya institusional gitu Jadi kaku gitu kan ya Harusnya ini lahir dari masyarakat sendiri Tapi kita sendiri memfasilitasi gitu Baik, Pak Triawan Munas terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami Pada malam hari ini langsung dari Bandung, Jawa Barat Selamat malam Pak Triawan Selamat malam, terima kasih Pak Hiram, kalau kita berbicara soal nation brand Seperti halnya Gangnamsta menjadi lokomotif Korean Wave Bisakah fenomena Om Telolet Om ini bisa menjadi lokomotif untuk menggerakkan Indonesian Wave misalnya? Ya jadi Kami dari Kementerian Parwisata memang salah satu program utama itu adalah branding gitu ya Karena kalau kita jualan ibaratnya ada filosofi tak kenal maka tak sayang Jadi yang pertama kali memang harus dikenal dulu Awarenessnya harus muncul Pak Ya dan salah satunya memang gak bisa gak harus ada branding atau PR gitu ya Sehingga kita dikenal dalam konteks yang positif Dan setelah itu semua akan menjadi mudah Begitu kita dikenal kita akan menjadi salah satu pilihan utama Menjadi tahapan berikutnya Nah kalau kita bicara branding Ini Wonderful Indonesia kan cukup dikenal gitu ya Itu masuk ke branding malam hari ini Pak ya? Memakai baju Wonderful Indonesia Selalu Pak Jadi prinsipnya kita 24 jam jualan Bahkan ketika final piala AFF pun juga muncul branding ini Sangat, sangat Jadi harus selalu jeli melihat setiap momen yang bisa digunakan untuk promosi gitu ya Dan memang momen-momen itu kadang-kadang datangnya cepat sekali Tinggal adalah bagaimana kemampuan kita untuk secara cepat merespon Menangkap ya Pak ya? Menangkap dan menjadikan itu menjadi suatu manfaat nyata Sama seperti juga sekarang Opti Laloid Om gitu ya Menurut saya ini adalah suatu opportunity tinggal sekarang bagaimana kita menangkap ini Menjadi satu peluang nyata buat kita Paling nggak minimal kalau kita nggak Saya sepakat bahwa kita nggak usah berpikir terlalu jauh bulanan lah Kita berpikir jangka pendek tahun baru aja Yang tinggal 4 hari lagi gitu ya Dan itu memungkinkan artinya Kalau dari sisi kita Karena untuk menjadi viral kan harus beberapa kriteria yang dipenuhi Misalnya harus ada eventnya Harus ada sesuatu uniquenessnya Kemudian ada sesuatu media yang menjadi trigger untuk memviral Nah secara event dia memungkinkan Karena peran ulang tahun baru itu seluruh dunia gitu kan Kemudian ini juga masih anget nih Om Telolet Om gitu ya Dan suara trompet tuh bisa dimodifikasi Pak ya Betul dan karena ini musik Dan juga bagian dengan ada tarinya Kalau dilihat dengan beberapa DJ sudah mulai ikutan Jadi ada unsur musik ada unsur tariannya Dia sangat cocok untuk event tahun baru Tinggal sekarang adalah bagaimana kita mencoba meminace dalam tanda petik Terutama teman-teman dari kreatif gitu ya Para komunitas ini untuk menjadikan ini menjadi sesuatu yang lebih panjang lagi Paling tidak minimal sampai dengan tahun baru 2017 Pak Dokman apakah harus dibuat video seperti halnya Gangnam Style Agar viral ini bisa menjadi bertahan lebih lama? Ini kalau Gangnam Style itu kan ada orangnya Ada sosoknya Pak ya? Ada sosoknya yang dia memproduksi sesuatu Tidak diserahkan ke publik Begitu aja Jadi ada orang yang memang Membuat tariannya, membuat lagunya Dan dia berusaha supaya itu tetap populer Di Op The Light Home tidak ada Itu gerakan publik Ya hobinya publik Yang bisa saja ketimpa oleh hobi publik yang lain Kan tidak ada motif ekonomi sama sekali Publik itu tidak ada motif ekonomi Makanya ketika Kalau menjadi hebat Harus ditumpangi Ada orang yang memang Menginginkan itu menjadi sesuatu yang hebat buat dia Saya kebayang misalnya ada orang yang Tiba-tiba membuat lagu Basisnya Op The Light Home Tapi dipopularkan lewati video Youtube dan lain-lain Itu baru meledak Pak ya? Itu akan Itu bisa meledak Maksudnya Tapi orang itu juga harus muncul ke level dunia Gak bisa terus lokal doang gitu kan Nah Om The Light Home kan bukan dari Korea Dia meledaknya di Amerika loh Jangan salah loh Baru diambil sama Korea Dijadikan planning Nah Pak salah satu momentum ketika Ganang saat itu meledak adalah ketika Sai diundang Ban Ki-moon Sekjen PBB yang kebetulan dari Korea Satuan juga Kemarkas PBB di kota New York Apakah hal yang sama harus kita tiru? Supaya ada momentum yang diingat orang Yang memorable Akhirnya membuat viral ini bisa bertahan lebih lama lagi Nah itu kan bukan hanya diundang Tapi ada produksinya Ada sesuatu yang bisa dijual Gitu Artinya ada yang mengatakan sebenarnya produknya dulu kita benahi Baru kemasannya Jangan cuma historia masal Sekarang ini yang terjadi adalah historia masal Yang bikin siapa gak ada Yang mau rekaman siapa gak ada Yang mau diandalkan sebagai tokoh siapa gak ada Uangnya mau kasih kembali juga gak tau Uangnya kembali ya gak tau Gitu kan Malah yang terjadi sebaliknya sekarang Orang-orang asing ini para DJ Menganggap Indonesia itu peraliannya banyak banget Mereka mengkreasikan lagu dengan Obito Lelatom Harap orang Indonesia menjadi pasarnya mereka Ini kembali di sekarang video-video Kembali ya justru mereka memanfaatkan kita 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 memanfaatkan para pesor dunia Untuk menjadi brand ambasador Tanpa harus mengeluarkan biaya Pariwisata dan biaya promosi Tokto Anjus akan segera kembali lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih